Intro Beginilah suasana rumah produksi milik seorang warga Pontianak Barat bernama Herman yang hingga saat ini Sabtu 30 Maret masih dikenal sebagai pusat pembuatan lemang atau kudapan tradisional berbahan dasar ketan di palut tahun pisang dalam ruas bambu lalu dibakar hingga matang. Seiring berjalannya waktu, usaha keluarga yang dirintis sejak 40 tahun silam ini masih dipertahankan turun-temurun sebagai wujud pelestarian kuliner lokal dengan total omset mulai dari awal hingga akhir Ramadan setiap tahunnya berkisar di angka 180 juta rupiah. Keberadaan lemang juga terdeteksi di Malaysia dan Brunei Darussalam dengan asal-usul dan secarahnya masing-masing. Di Kalimantan Barat, lemang tidak hanya menjadi makanan tradisional tapi juga menjadi daya dorong peningkatan ekonomi masyarakat. Kita dari bambunya dulu, baru kita masukkan daun pisang ke dalam bambu lalu kita masukkan pulut yang sudah direndam sudah direndam kita teruskan dulu pulut itu, baru kita masukkan setelah masukkan rendam bambu, kita isi santan baru kita bakar. Omset ya kalau hari-hari sekitar 6 juta, 5 juta. Dalam satu hari rumah produksi lemang Pontianak milik Herman ini mampu menghasilkan 200 lemang berukuran panjang 2 hasta di mana satu tabung bambu lemang dijual seharga 30 ribu rupiah. Proses pembakaran dimulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara itu, pendistribusian kepedagang eceran dimulai pada pukul 1 siang hingga 1 jam menjelang perbuka puasa. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, Muartaka.